Pengacara terpidana kasus Vina, Titin Priyalianti masih menyimpan bukti-bukti yang menguatkan kliennya tidak bersalah. Pengacara Titin Priyalianti menegaskan memiliki bukti kuat bahwa kliennya dalam kasus Vina tidak bersalah. Titin Priyalianti mengaku telah menyimpan bukti tersebut sejak 2016, termasuk foto yang diperoleh tahun 2024. Foto tersebut, menurut Titin, membantah tuduhan Elza Sharif terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan terpidana terhadap Vina. Saka Tatal, terpidana kasus Vina juga memberikan sanggahan terhadap tuduhan Elza Sharif. Titin mempertanyakan logika tindakan kekerasan seperti yang dituduhkan, termasuk detail luka-luka Vina dan Eki. Menurutnya, proses ekshumasi menemukan pakaian Vina tetap utuh, tak robek, atau rusak parah. Pakaian tersebut sudah diperiksa secara forensik oleh tim dokter ahli terpercaya. Selain pakaian, luka yang dialami korban diduga bukan akibat benda tajam seperti dituduhkan. Titin juga meragukan bukti luka yang diklaim oleh pihak lawan sebagai bukti penganiayaan. Bantahan ini diharapkan memperjelas fakta dan membantu membuka kebenaran dalam kasus Vina ini. Saat ini, berkas peninjauan kembali kasus Vina dan Eki sudah diterima Mahkamah Agung. Dari tujuh terpidana, tiga berkas telah diterima Mahkamah Agung, satu berkas masih dikirim. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!